Oke kita coba showcase Chevreus ya yang katanya bisa 1 juta damage Gue gak tau ini bisa apa enggak Disini ada Mona, Bennett sama Soekros Oke disini gue gak punya Kazuha ya Ini kayaknya udah the best banget Ini gue cepetin aja Gue gak tau apakah lu liat sesuatu yang bakal nge-support si Chevreus atau enggak Ini karakter yang gue punya Dan kayaknya ini yang paling top-top-top Chevreus itu disini gue pengennya dia nge-vapor Melt lebih bagus Demeknya lebih gede Tapi ya karena ada Mona kita vaporan aja Biasanya orang pada pake Ayaka Ada konstelasi tuh kan yang ngehancurin defense musuh Bukan ngehancurin sih Ngurangin defense musuh Tapi karena gak ada Ayaka konstelasi yaudah kita pake ini seadanya Chevreus udah level 90 Senjatanya ini pake wavebreaker fin Karena tadi udah gue coba di spiral Pake Huma agak repot Darah harus di bawah 50 Sedangkan dia nanti bakal nge-heal Pake C6 dia ya Jadi gak bisa Atau juga kalo dia Tadi juga sama Demeknya fin Wavebreaker fin R5 sama Huma R1 Ternyata sama Bisa beda kalo dipake Hutao Kenapa? Karena kalo dipake Hutao ini ningkatin 20% HP Sedangkan Chevreus gak butuh HP Oke Terus ada Dragon Band Tadi udah gue coba Ternyata demeknya emang yang paling ngerja Jadi pake fin aja udah oke Terus buat artefaknya gue pinjem punya Hutao Tapi yang full EM bukan yang ada HP-HPnya Ini gue tunjukin cepet aja kayak gini Ini ada EM61 Ini ada EM61 Ini ada udah EM double critical ya Ini Pyro ada EM23 Double critical Oh ya crit rate kalo showcase itu gak ada gak guna Lebih bagus dialokasiin ke critical damage atau EM ya gak sih? Karena ntar pake Adeptus juga Terus ini pake critical damage Biar crit rate-nya ngecil Dan ini ada EM40 ya Terus ada attack 14,6% itu Attack% itu kalo kita main Vapor Itu tetep kepake Tapi nambahnya dikit banget Oh ini C6 Dan talentnya Ini talentnya ntar gak bakal kepake Ini gak bisa dipake Karena pake gak ada Gak ada apa namanya Gak ada overload ya Terus ini juga gak bisa dipake juga ya kan Karena ada bola Harus ada pelurunya ya kan Dan peluru bisa diambil dari Bisa diambil dari Dari overload juga ya gak sih? Jadi gak bisa Terus kita ke Mona ya Mona nya udah gue crown level 10 Konstelasi C1 Ini guna Artifaknya pake instruktor Karena Karena noblesh Udah dipake Bennett Jadi dia bisa pake instruktor Kalo biasanya gue pake Milelit Gak bisa juga Kurang efektif Karena ini main Vapor ya kan Jadi lebih bagus kalo dikasih 120 EM Untuk senjatanya Ini kasih Trilling Slayer Ya Level gak penting lah ya Ini Bennett Tadi udah gue ganti Ke Akui Lava Fonia Karena Bennett ultinya itu Butuh buffnya dia Itu butuh best attack ya Bukan attack dari artefak Bukan attack persen Bukan attack flat Tapi best attack Yang diambil dari Pedang kayak gini Jadi ultinya Buffnya bakal lebih kenceng Kalo pake Akui Lava Fonia Artifak jelas pake noblesh Udah gue crown juga Terus ada si Sucros Ini gak kepake Gak kepake C6 nya gak bisa dipake Karena C6 itu dia harus Ntar misal kita absorb Pyro nya si Bennett Atau pyro nya si Cepheus Dia kan harus Pas ini Ini buffnya kan Harus 20 elemental Damage bonusnya kan Harus ada ulti Yang nyala ya kan Sedangkan ulti Udah selesai Jadi ini gak kepake Yang kita pake disini Fury Descent Venerer Terus Senjata gak ada Terus kita bisa pake Dua Pasif ini ya Ini nambah 50 Sama nambah 20% Dari total EM nya dia Oke kayaknya itu aja Dan Kita kasih oil Sama adeptus Langsung gas Ken Nah ini dia Kita kasih oil Kita kasih Adeptus Hah ini dia Oke Gimana nih Bennett dulu ya Bennett dulu Bennett pake S-kill Semoga pas Gue gak tau itu Kenapa gak Gue gak tau itu Kenapa gak Oke 680 doang Efektif gak tadi Efektif ya Kayak as we rollnya Udah kena ya kan Tadi pas habis skill E nya Si Chevreus Itu kan Langsung Switch Mona Baru hantam Jadi dia kayaknya Dapet dari C6 ini Itu Paling Satu lapis doang Ya gak sih Jadi cuman Nambah dikit Ya Wajar sih Damage segitu Karena Karena kita Gak pake kit nya Secara maksimal Beda lagi Kalo gue tau Dia udah Bisa pake Semua kit nya Secara maksimal Ya Dapet dari